Inilah beberapa film yang penjahatnya bocil Pertama, Children of the Con Film pertamanya dirilis tahun 1984 Ceritanya tentang sekumpulan bocil pemuja aliran tertentu Yang percaya bahwa orang dewasa di atas 18 tahun Harus dibunuh sebagai tumbal Supaya jagung di ladang kota itu bisa panen tanpa kendala Sequel dan remake-nya udah banyak Sampai gue gak ngikutin lagi Jadi gue cuma nonton film yang jadulnya aja Kedua, The Omin Ini ada versi jadul dan versi remake juga Yang film pertamanya sih yang the best walaupun jadul Kalau remake-nya ceritanya hampir sama persis ya Ceritanya tentang sebuah keluarga yang mengadopsi bayi Yang belakangnya diketahui adalah Antichrist Cukup serem juga sih filmnya Dibuild up pelan-pelan tapi gak bosenin Ketiga, Brightburn Nah, bocil ini punya kemampuan kayak Superman Tapi bukannya nolong orang, dia malah matiin orang Suatu hari, ada pesawat kecil dari planet lain Yang jatuh di halaman rumah orang Dan setelah dicek, isinya bayi Keluarga yang menemukannya akhirnya mengadopsi dia Dan siapa sangka anak yang diadopsi ini Suatu ketika akan menjadi manusia yang paling ditakuti seluruh isi bumi Selain tiga ini masih banyak lagi sih Setidaknya tiga film ini yang membekas diingatan gue Kalau kalian tau film lain lagi silahkan share ya Selamat menikmati